Ketika kacamataan gitu Ini boy band ya? Kayak boy band Kurang rapi Alma mater harus dijaga dengan kerapihan Cuma cek kuku Ambil mic Kasihanan dikerjain Ken Kencang kanan Kencang kanan Oke Sakti sudah terpilih Sudah siap menyanyikan lagu Demi Lovato Kurang hafal Kurang hafal tidak apa-apa asal nadanya tidak apa Gak apa-apa Oke Sudah siap? Silahkan Dimulai dari sekarang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Seperrik Kevan-s phrase Terima kasih Oke, udah cukup. Tidak apa-apa. Tapi tidak apa-apa. Ya, karena usahanya. Usahanya yang sangat luar biasa. Sini. 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 Asik. Oke, sebelah sini. Wih, batiknya keren. Wuh, MU. Wah, sepertinya. Oke. Kalau begitu, Sakti mendapatkan dua tiket Hoodnet 2.0. Ya. Tiketnya ada di sini. Dan ini jangan dibuka pas nanti di Hood. Baru dibuka ya. Awas nanti pas beduk langsung buka kamu. Jangan. Nanti ya. Oke, selamat Sakti ya. Selamat Sakti. Selamat menambahkan tiket. Silahkan. Silahkan kalau mau salaman dulu. Silahkan. Selamat ya. Oke. Silahkan Sakti. Terima kasih. Teruk tangan buat Sakti. Silahkan Pak Kodir, mau ngobrol-ngobrol lagi. Ya, terima kasih Pak Udin. Buat Salini. Buat Salini. Salini sebetulnya siapa sih yang men-support kamu paling besar ketika kamu belajar surfing ini? Pastinya Papa. Papa, ya. Dari awal yang ngajarin Papa. Terus, kalau dulu kan masih minim ya, Papan surfing. Jadi, dulu waktu awal surfing, Papan yang patah-patah tuh disambung. Kayak gitu. Papan yang bikinin. Jadi, support Papa begitu besar buat kesuksesan kamu seperti saat ini ya. Kalau Alin. Iya. Mendaki gunungnya siapa yang support? Teman-teman. Teman-teman. Karena kalau orang tua saya justru ngomel-ngomel dan protes. Orang tua justru malah protes? Iya, mereka bilang, kamu umur segini malah-mulah naik gunung. Orang mah liburan ke pantai, ke spa yang enak-enak. Ngapain lu naik gunung capek-capek? Kata-dia gitu. Beneran, Mami marah-marah banget. Tapi, setelah dia ngeliat foto-fotonya, dia sampai amaze sendiri. Sampai bilang, wah gila, ternyata keren banget ya. Dia bilang gitu. Terus aku nanya, jadi kapan naik gunung lagi? Tapi ada kepikiran nggak pas begitu di tengah-tengah? Terun lagi apa nggak? Kepikiran banget. Itu yang udah ditanjakan terakhir, bener-bener rasanya. Energinya udah habis, nafasnya susah, udah mulai terang. Terus kepisah dari grup. Jadi, yang dua ada di atas, yang lain masih di bawah. Aku sendiri, sendiri di tengah-tengah nonton. Liatin sunrise gitu. Terus yang kayak, aduh, kayaknya berhenti aja ya. Kayak apa gimana ya, tapi kok malu juga sama diri sendiri. Akhirnya, yaudahlah, pelan-pelan fase sendiri. Tapi, sempat yang ditanjakan terakhir itu udah mau berhenti. Jadi, sampai ke puncak akhirnya ya. Tapi, sempat ada kepikiran mau balik lagi. Iya. Atau nungguin yang lain deh, yang dari bawah nyampe gitu. Biar barengan atau gimana. Tapi, yaudahlah, sambil dengerin, apa, pakai headphone aja. Terus, yaudah, nanya lagi pelan-pelan. Sambil dengerin musik ya. Sambil dengerin musik. Waduh, luar biasa ya. Nah, ini buat Davina dan Disti nih. Iya. Kalau kalian, ya iya, kan dua, tadi berdua kan. Itu harus berdua. Ada nggak sih keinginan untuk memecahkan? Pecahkan apa? Rekor lah, sepiring, jeng. Rekor apa? Memecahkan rekor. Terus, lah. Apa aja? Apa dulu? Iya, apa aja. Pokoknya yang kamu pecahkan ada nggak? Gelas gitu. Ya, biar rekor apalah gitu. Atau mungkin begini, kayak Alin kan belum pernah seumur hidup naik gunung. Akhirnya berusaha. Nah, itu. Akhirnya sampai ke atas puncak. Nah, aku, kalau Davina sama Disti, apa yang mau diinginkan untuk bisa merasakan satu kali seumur hidup? Kalau aktifitas atau kegiatan alam, aku selalu punya semangat dan ketertarikan yang sangat tinggi ya. Nah, jadi aku, I'm willing, maksudnya segitu besarnya rasa keinginan, keinginan tawan aku, dan rasa ingin aku mencoba apapun aktivitas alam itu. Tapi kalau untuk rekod, Rekor diri sendiri. Itu mungkin pencapaian. Pencapaian untuk diri sendiri. Pencapaian untuk diri sendiri aja sih. Melihatnya seperti itu aja sih. Kalau Alin kan akhirnya, yes, akhirnya gue berhasil naik gunung Rinjani dan ini sekali sumur hidup. Kalau Davina, apa yang belum kesampaian? Pengen banget gue rasanya nih. Apa ya? Nyeberang jalan mungkin. Skydiving. Skydiving, that's interesting ya. Iya, skydiving. Tau gak skydiving? Skydiving yang... Skydiving, skydiving. Wah, pesawat, ya, dong, belum. Kita skydiving aja. Kita skydiving aja, ikutnya bertiga ya. Nanti videoin kita ya. Saya mah pernah waktu itu dari pesawat itu kan loncat, ke laut, ke bawah, ke bawah angin. Tau-tau gue jatohnya di pasar baru. Jadi, jadi apa, skydiving? Iya, skydiving. Wah, itu asik juga. Nah, itu berarti udah ada keinginan aja. Ada keinginan untuk itu. Sipat tahu nanti ya. Amin. Kalau saya masih berhubungan sama olahraga, yang paling pengen adalah triathlon. Itu dari dulu sih. Pengen banget, cuman gak pernah kesampaian sampai sekarang. Jadi mudah-mudahan nantilah ya, sebelum umur ini. Makin tua makin berat, soal ya kan? Kalau makin nambah umur, biasanya makin berat. Manggut-manggut lah, soalnya. Mudah-mudahan tercapai semuanya ya. Saya kalau melihat segemua keinginan dari tamu-tamu saya pada malam hari ini, saya jadi ingat pepatah. Sebiru-birunya laut, pasti gak bakalan merah. Disini aja.